Kematian seorang wanita ASN di Ponorogo membuat geger warga Pasalnya bocah 10 tahun berinisial ki hidup bersama jasad ibunya selama 3 hari Kematian ASN Pemkap Ponorogo berinisial DWH itu pun terbongkar setelah anaknya menghubungi gurunya DWH ditemukan meninggal dunia di rumahnya di perumahan Pasadena Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo pada Jumat 22 Desember Menurutnya dalam pesan anaknya tersebut mengatakan bahwa DWH telah meninggal dunia Menurut warga sekitar DWH juga merupakan aparatur sipil negara dan anaknya terkenal tertutup Menurut Wahyu Din, ibu dan anak tersebut selama ini memang tertutup dan jarang bersosialisasi Setelah suaminya datang, jasad DWH pun dibawa ke rumah sakit umum daerah Dr. Harjono Terima kasih telah menonton!